Suami Isdalya cium bibir anak sambung saat sungkeman tuai hujatan warganet. Jangan begitu. Sampai jumpa. Namun warganet justru mengkritik lantaran suami Isdalya, Satrio Dewan Dono diduga mencium bibir anak sambungnya. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh Isdalya di akun Instagram miliknya pada hari Senin. Tampak ketika anak sambung sang suami, Salsa Dila Juita bersimpu di hadapan Satrio Dewan Dono. Semoga kami menjadi keluarga yang selalu bisa saling mengingatkan, bisa saling mencintai sampai akhir hayat, tulis Isdalya dalam caption unggahannya. Awalnya, Isdalya yang terlebih dahulu meminta maaf kepada suaminya. Setelah selesai, pedangdut itu bergeser dan duduk di sebelah Satrio Dewan Dono, usai sang suami mencium kening, pipi dan bibirnya. Kemudian, Salsa Dila Juita gantian melakukan hal yang sama untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada ayahnya. Namun, setelah selesai, Satrio Dewan Dono melakukan hal yang sama terhadap Salsa Dila Juita. Di mana, ia merengkuh wajah putri sambungnya dan mencium pipi, kening, serta bibir Salsa Dila Juita. Tetapi, hal itu tidak dilakukannya kepada Devanu dan Nendra. Satrio Dewan Dono hanya memberikan kecupan di pipi dan kening Devanu. Tindakan Satrio Dewan Dono itu pun menuai kritik dari warganet. Tidak sedikit publik yang menilai seharusnya Satrio Dewan Dono tidak melakukan hal tersebut kepada Salsa Dila Juita. Bapak kandung atau saudara kandung pun janganlah begitu. Sensitive banget bibir, tulis akun at air. Mama Is, tapi maaf ya, kok boleh sih Kak Salsa dicium bibirnya? Seharusnya nggak boleh kan? Komentar at D. Itu seriusan, Salsa udah gede begitu dicium di bibir sama bapaknya? Tambah at T. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!